Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan nama saya Kliva Bilgis Putranto Saya kelas 6 SD, saya bersekolah di SD Islam Al-Azhar 29 Semarang Coba bayangkan, kira-kira apa yang akan terjadi Kalau lautan kita yang sangat indah ini berubah menjadi lautan sampah Pasti kita akan kekurangan air bersih, bukan? Dan yang pasti, hewan laut akan seketika punah Nah karena itu, saya suka berandai-andai ada alat IOT untuk menyelamatkan laut Tetapi sebelumnya, IOT itu apaan ya? Yuk kita cari tau Jadi, IOT atau juga bisa disebut Internet of the Things adalah suatu konsep atau program Di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa bantuan perangkat komputer dan manusia Nah, Bilgis punya beberapa ide alatnya nih Mau tau gak? Mau tau aja atau mau tau banget? Daripada lama-lama, langsung saja Bilgis kasih tau ya Yuk! Jadi, yang pertama ada Beach Swipping Robot Jadi, dengan alat ini kita bisa membersihkan pantai secara otomatis Jadi, pantai-pantai di Indonesia akan selalu bersih Lalu yang kedua ada Ocean Smart Detector Jadi, alat ini digunakan untuk mendeteksi tingkat kekeruhan air laut Dan untuk mendeteksi ganggang atau mikroba yang bergembang berlebihan di dalam laut Lalu yang ketiga ada Fish Counter Alat ini digunakan untuk mendeteksi jenis dan jumlah ikan di laut Agar tau mana yang akan punah dan mana yang tidak seimbang jumlah predatornya Jadi, yuk kita sebagai generasi muda Kita harus buka mata dan belajar teknologi, oke? Kita hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta Ayo kita belajar teknologi sejak dini Untuk mewujudkan smart ocean demi laut Indonesia tercinta Kita anak Indonesia Memwujudkan teknologi ramah lingkungan Untuk selamatkan laut kita Sekian dari saya Maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!